1 Thessalonica 3 Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Atena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menesehatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu, dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu melaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu, dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu dihadapan Allah kita? Siang malam, kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka, dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya dia, Allah dan Bapak kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah, dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus, dihadapan Allah dan Bapak kita, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, dengan semua orang kudusnya.